Pemirsa aksi dua remaja membobol toko terekam kamera CCTV. Keduanya menggasak uang puluhan juta rupiah. Uang hasil curian digunakan untuk berfoya-foya. Dua remaja asal Jember ini terekam CCTV saat membobol sebuah toko di Python Probolinggo, Jawa Timur. Keduanya berhasil masuk dengan cara menjebol plafon atap toko. Awalnya, kedua pelaku hanya ingin mencuri barang-barang keperluan pribadi, seperti baju dan alat mandi. Niat jahat berubah saat melihat berangkas di toko tidak dikunci. Terbuka dalam arti, kuncinya ada di dalam berangkas itu atau dalam berangkas. Salingnya dibuka dalam berangkas itu dan ada uang sekiranya kurang lebih 23 juta. Kedua pelaku ditangkap di rumah kosnya di kawasan Bangil Pasuruan beserta uang curian yang tersisa 9 juta rupiah. Uang curian digunakan untuk berfoya-foya. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News, melaporkan.